Pemirsa ratusan buruh salah satu pabrik susu ternama di Indonesia beraksi mogok kerja di kawasan padalaran Kabupaten Bandung Barat, Rabu Pagi. Para buruh hanya beraksi diam diri, tidak beraktivitas dan memblokir pintu masuk pabrik. Buruh menyatakan menolak penetapan pensiun pada umur 50 tahun. Setidaknya 700 buruh pabrik susu berlaku aksi mogok kerja Rabu Pagi. Mereka tak beraktivitas sama sekali dan memarkirkan sepeda motor di depan pabrik sekitar. Tak ada orasi yang ngotot ataupun penyampaian pendapat yang keras dalam aksi kali ini. Tapi guna mencegah tindakan anarkis, ratusan aparat kepolisian dan TNI disiagakan penuh dalam menjaga ketat di halaman pabrik susu kemasan terbesar di Jawa Barat ini. Para buruh kecewa terhadap manajemen pabrik karena karyawan outsourcing yang sudah bertahun-tahun bekerja tidak diangkat. Selain itu, buruh pun mempertanyakan penetapan pensiun yang menjadi umur 50 tahun. Padahal dalam aturan, karyawan pensiun saat berumur 56 tahun. Karyawan PT. Ultrajaya yang di bawah anggota serikat pekerja, semua merasa dirugikan, merasa bahwa mereka akan pensiun. Mereka ingin ketetapan pensiun itu dan minta diberlakukan dan juga minta ada kesepakatan dengan kami. Sampai kapan ya aksi? Sampai aksi kami diakomodir, harus ada win-win solution atau apapun itu yang penting kami tidak dirugikan dan tidak merasa kesekonan-wenangan dari pihak mereka sebelah pihak. Selalu kami yang dirugikan. Buruh menyatakan aksi mogok kerja akan terus dilakukan hingga ada keputusan dari pihak perusahaan. Hingga berita ini dibuat, belum ada pihak manajemen yang bermediasi dengan perwakilan buruh. Tak hanya itu, pihak manajemen belum bersedia dimintai keterangan. Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas jalan pada larang Bandung atau sebaliknya Macet. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV